Warga Piyungan Bantul Minggu Siang diebohkan dengan penemuan kerangka dan potongan tubuh manusia diselokan di Bukit Rejosari. Hingga kini belum diketahui identitas dan jenis kelamin korban. Diduga kerangka manusia tersebut terbawa banjir saat hujan deras. Penemuan kerangka manusia diselokan Bukit Rejosari menarik perhatian warga Desa Rejosari Sri Martani Piyungan Bantul Minggu Siang. Warga yang penasaran berdatangan untuk melihat langsung kerangka tubuh manusia yang tersangkut ranting-ranting diselokan tersebut. Kepala Dusun Rejosari yang langsung mengecek ke lokasi pastikan kerangka dan potongan tubuh manusia tersebut bukanlah warganya karena tidak ada laporan orang hilang di wilayahnya. Kalau warga sini saya pastikan tidak. Kalau warga saya jadi kemungkinan warga dari lain kampung sini. Ada dari kampung sebelah, istrinya Pak Selamat itu meninggalkan rumah sekitar tanggal 25 Maret dengan kira-kira umur sekitar 45. Dari pemeriksaan sementara diduga korban berjenis kelamin perempuan yang dilaporkan hilang sejak akhir Maret lalu. Jadi kita lihat bahwa mayat itu sudah tidak utuh lagi, terjeleberi dan tulang belalang dan ada serpian yang diduga bagian korban. Dari hidupan sementara, cewek atau cowok? Dari keterangan saksi-saksi yang ada, terlibat buku setempat menjelaskan bahwa ada warga masyarakat itu berjenis kelamin perempuan di wilayah Sleman yang sudah hilang. Petugas membawa kerangka dan potongan tubuh manusia ke rumah sakit umum pusat Sarjito untuk penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya, kerangka dan potongan tubuh manusia ditemukan Tumium, warga Rejosari yang mencium bau menyengat dari selokan dekat rumahnya. Tumium kemudian melaporkannya ke Kepala Dusun dan pihak kepolisian. Andrea Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.